Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari suatu bab dalam biologi, yaitu tentang plantae atau tumbuhan. Plantae atau tumbuhan ini termasuk ke dalam lima kingdom yang diutarakan oleh Erhowit Taker. Sekarang, mari kita lihat ciri-ciri dari tumbuhan itu apa saja. Yang pertama, cirinya adalah eukaryot. Eukaryot artinya sejati, karyot membran inti. Kalau kita artikan, eukaryot ini adalah organisme yang sudah memiliki membran inti sel. Yang kedua, ciri dari tumbuhan yaitu multiselular. Tubuhnya terdiri dari banyak sel. Kemudian yang ketiga, memiliki dinding sel. Ini yang membuat tubuh dari tumbuhan itu menjadi kaku. Dan dinding selnya tersusun dari zat yang disebut dengan selulosa. Kemudian yang keempat, makroskopis. Atau ukuran dari tumbuhan ini, berukuran besar, bisa dilihat dengan kasat mata. Selanjutnya, ciri dari tumbuhan yaitu autotroph. Artinya, tumbuhan bisa membuat makanan sendiri karena memiliki klorofil. Yang terakhir, tumbuhan atau plantai memiliki posisi sebagai produsen di dalam ekosistem. Sekarang, kita lihat klasifikasi cara umum dari plantai atau tumbuhan. Plantai atau tumbuhan kita bagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan alat reproduksi. Yang pertama, ada sporovita. Sporo artinya spora, vita artinya tumbuhan. Kelompok ini merupakan kelompok dari tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Apa saja tumbuhan yang berkembang biak dengan spora? Yang pertama, ada tumbuhan lumut atau briovita. Kemudian yang kedua, ada tumbuhan paku atau eridovita. Yang kedua, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Kita kenal dengan kelompok spermatovita. Kelompok spermatovita ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, ada gimnospermae. Kita kenal dengan tumbuhan biji terbuka. Kemudian yang kedua, ada angiospermae. Tumbuhan biji tertutup. Selanjutnya, angiospermae dibagi menjadi dua kelompok besar. Yaitu ada tumbuhan monokotil dan dikotil. Berdasarkan ada atau tidaknya pembuluh. Pembuluh di sini artinya memiliki silem dan phloem yang berfungsi untuk mengangkut bahan dan hasil fotosintesis. Maka, lumut itu termasuk ke dalam tumbuhan A-tracheo-vita. A artinya tidak, tracheo-pembuluh, vita-tumbuhan. Jadi, lumut ini merupakan kelompok tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh atau tidak memiliki silem dan phloem. Pertanyaannya, terus pengangkutan di tubuhnya dilakukan dengan apa? Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kemudian, paku sampai tumbuhan biji, keseluruhannya termasuk ke dalam tracheo-vita. Tracheo artinya pembuluh, vita artinya tumbuhan. Jadi, ini termasuk ke dalam tumbuhan yang memiliki pembuluh atau memiliki silem dan phloem sebagai alat pengangkut di dalam tubuhnya. Kita lihat kelompok plantai atau tumbuhan yang pertama yaitu ada lumut atau briovita. Lumut atau briovita ini termasuk ke dalam tumbuhan peralihan antara talovita ke kormovita. Talovita itu artinya tumbuhan talus, tumbuhan yang belum memiliki akar batang daun sejati. Contoh dari talovita ini adalah alga atau ganggang. Kemudian, kormovita itu artinya tumbuhan kormus, yaitu tumbuhan yang sudah memiliki akar batang daun sejati. Sedangkan lumut termasuk ke dalam peralihan di antara keduanya. Kenapa? Karena lumut memiliki rizoid, struktur yang hanya menyerupai seperti akar. Di mana kalau kita mendengar kata in, itu artinya menyerupai. Jadi, lumut belum memiliki struktur tubuh yang sejati untuk secara lengkap. Selanjutnya, cara hidup dari lumut itu dengan cara foto-autotroph. Foto artinya cahaya, autotroph artinya organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Jadi, lumut mampu menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Karena memiliki klorofil. Selanjutnya, habitat dari lumut ini ada tiga jenis. Yang pertama, bisa hidup di tempat hygrofit atau di tempat lembap. Selanjutnya, hidrofit hidup di air. Dan yang ketiga, epifit menempel. Baik pada batu, apapun pada organisme lainnya. Sekarang, kita lihat ciri-ciri tubuh lumut atau briovita. Yang pertama, ukuran tubuhnya 1-2 cm. Akarnya disebut dengan rhizoid, itu artinya menyerupai. Jadi, akarnya hanya menyerupai struktur seperti akar tanaman tingkat tinggi. Kenapa disebut rhizoid? Karena fungsinya tidak sama dengan akar-akar yang lain. Fungsi akar pada lumut hanya untuk menempel pada bagian tumbuhan atau di tanah. Jadi, tidak berfungsi sebagai penyerap air dan unsur-unsur hara. Selanjutnya, ciri-ciri dari lumut itu, Atracheopita, atau tidak berpembuluh, tidak memiliki silem dan flam. Jaringan pengangkut atau pembuluhnya, karena tidak memiliki silem dan flam, menggunakan empulur atau parenkim. Kemudian, karena akarnya tidak berfungsi seperti akar-akar tumbuhan, maka air masuk secara imbibisi ke dalam tubuh lumut. Kemudian, air disebar ke seluruh tubuhnya dengan cara difusi. Kemudian yang terakhir, dinding selnya tidak berlignin. Jadi, tidak memiliki zat lignin. Sekarang, kita lihat gambar dari tubuh lumut atau briovita. Yang pertama, terdapat struktur sporangium atau kotak spora. Kemudian ada seta, tangkai dari sporangium. Kemudian ada daunnya. Dan terakhir, terdapat struktur rizoid atau struktur yang menyerupai akar. Kalau kita perbesar bagian sporangium, maka terdapat bagian-bagian yang paling atas, ada operkuluk penutup dari sporangium. Kemudian di dalamnya terdapat spora, yang nanti akan jatuh dan berkembang menjadi tumbuhan lumut baru. Kemudian ada gigi peristom. Ada teka, ada bagian apofisis, dan terakhir ada seta. Selanjutnya, kita lihat reproduksi pada lumut atau briovita. Reproduksi lumut itu disebut dengan metagenesis atau pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan antara dua fase. Yang pertama, ada fase gametofit atau fase yang menghasilkan sel kelamin. Kemudian bergilir dengan fase sporofit atau fase yang menghasilkan spora. Untuk tumbuhan lumut, fase yang paling dominan yaitu fase gametofit. Di mana pada fase ini, kita akan melihat tumbuhan lumut itu sendiri. Untuk mempermudah kita mengingat reproduksi pada lumut, kita singkat dengan ramalzis. Ra itu untuk spora, di mana kromosomnya N atau haploid. Kemudian berkembang menjadi protonema. Kromosomnya haploid atau N. Kemudian protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Kromosomnya masih N atau haploid. Kemudian, tumbuhan lumut ini menghasilkan anteridium, yaitu gamet jantan, dan arkegonium atau gamet betina. Untuk mempermudah kita mengingat, anteridium itu ada kata anter. Yang biasanya yang anter itu laki-laki atau cowok. Jadi anteridium menghasilkan sperma. Sedangkan arkegonium menghasilkan ovum. Sperma dan ovum ini bergabung membentuk zigot. Di mana zigot kromosomnya sekarang sudah diploid atau 2N. Kemudian zigot berkembang menjadi sporogonium. Kemudian sporogonium membentuk sporangium. Selanjutnya sporangium atau kotak spora memiliki butiran-butiran spora yang jatuh kembali. Kemudian terbentuk protonema dan selanjutnya. Kita lihat tumbuhan lumut pada reproduksi ini sebagai fase gametofit dan fase yang paling dominan. Dan sporogonium itu merupakan fase dari sporofit. Sekarang kita lihat klasifikasi atau kelompok dari lumut. Untuk memudah kita mengingatnya ada singkatan yaitu Anton Brian Happy. Anton itu untuk kelompok yang pertama yaitu Antocerotopsida atau lumut tanduk. Sporofitnya itu berbentuk kapsul seperti tanduk. Jadi itu kenapa alasannya dinamakan dengan lumut tanduk. Contohnya yaitu Antoceros. Brian untuk yang kedua itu kelompok briopsida atau lumut daun. Bentuk briopsida ini seperti tumbuhan yang ukurannya kecil. Contoh spesiesnya yaitu Spagnum. Happy itu untuk singkatan dari Hepaticoxida. Hepa itu artinya hati. Jadi lumut hati. Berbentuk seperti lembaran. Jadi tubuhnya seperti lembaran. Contohnya yaitu Marsantia polimorpa. Sekarang kita lihat peranan dari lumut. Yang pertama, berperan sebagai vegetasi perintis atau tumbuhan awal sebelum terbentuk tumbuhan-tumbuhan lain di suatu lahan. Yang kedua, bisa berfungsi sebagai obat hepatitis atau obat penyakit pada hati. Contohnya yaitu pada spesies Marsantia polimorpa. Di mana Marsantia polimorpa ini termasuk ke dalam jenis atau klasifikasi lumut hati atau Hepaticoxida. Yang ketiga, ada spesies Spagnum yang berperan dalam pembuatan atau bahan pembalut pada wanita. Halo semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Kingdom Plante atau tumbuhan. yaitu Paku atau Pteridopita. Nama lain dari tumbuhan paku disebut juga dengan tanaman atau tumbuhan pakis. Kemudian, paku ini termasuk dalam Kormovita atau tumbuhan berkormus. Kormovita itu artinya memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, tumbuhan paku memiliki alat reproduksi yang disebut dengan spora. Tumbuhan paku termasuk ke dalam kelompok tumbuhan Tracheopita atau tumbuhan yang memiliki pembuluh. Di mana dalam hal ini pembuluh itu yaitu Silem dan Fluem. Cara hidup paku dengan fotoautotroph yaitu membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis dibantu oleh cahaya matahari. Habitat tumbuhan paku yang pertama Higrofit hidup di tempat lembab. Kemudian yang kedua Hidrofit ada yang hidup di air. Dan yang ketiga Epifit atau hidup menempel. Selanjutnya, kita lihat ciri-ciri dari tumbuhan paku. Yang pertama, terdapat rhizome atau batang yang ada di bawah tanah. Kemudian daun Yang pertama, daun pada saat muda menggulung. Yang kedua, klasifikasi daun berdasarkan ukuran. Ada daun mikrofil yang ukurannya kecil dan ada daun makrofil berukuran besar. Kemudian daun berdasarkan fungsi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada sporofil daun yang berfungsi untuk menghasilkan spora. Kemudian yang kedua ada tropofil yaitu daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Selanjutnya, kita tahu bahwa paku merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan spora di mana spora ini terdapat dalam sporanium atau kotak spora. Kumpulan dari sporanium ini atau kotak spora itu bisa berbentuk yang pertama berbentuk sorus yang kedua berbentuk strobilus dan yang ketiga berbentuk sporokalb. Sekarang kita lihat klasifikasi tumbuhan paku berdasarkan jenis sporanya. Untuk mudah mengingatnya klasifikasi paku itu kita singkat menjadi holi termasuk PX. Holi itu singkatan dari paku homospora contohnya lycopodium. Termasuk itu singkatan dari paku hetero contohnya adalah marsilea. Sedangkan PX itu singkatan untuk paku peralihan contohnya equisetum debile. Kita bahas yang pertama paku homospora paku ini menghasilkan satu jenis spora dengan bentuk dan ukuran yang sama. Contoh pakunya yaitu lycopodium. Yang kedua paku heterospora paku jenis ini menghasilkan dua buah spora dengan jenis dan ukuran yang berbeda. Contoh spesiesnya yaitu marsilea. Yang ketiga paku peralihan. Paku ini menghasilkan dua spora dengan ukuran yang sama tapi jenisnya berbeda. Contoh spesiesnya yaitu equisetum debile atau paku ekor kuda. Reproduksi paku terjadi melalui metagenesis atau pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan ini terjadi dua fase yang pertama fase sporofit atau fase penghasil spora dan yang kedua fase gametopit atau fase penghasil sel kelamin dimana fase sporofit pada tumbuhan paku lebih dominan dibandingkan fase gametopit. Pada fase sporofit inilah kita melihat tumbuhan pakunya itu sendiri. Berbeda dengan tumbuhan numut dimana tumbuhan numut fase yang paling dominan yaitu fase gametopit. Kita lihat sekarang reproduksi atau metagenesis paku homospora dimana kita tahu bahwa homospora itu merupakan paku yang menghasilkan satu jenis spora dengan bentuk dan ukuran yang sama. Yang pertama metagenesisnya terjadi proses jatuhnya spora yang berkromosom N atau haploid kemudian berkembang menjadi protalium kromosomnya masih tetap N atau haploid dimana protalium ini merupakan fase gametopit atau fase yang menghasilkan sel kelamin yaitu ada sel kelamin jantan anteridium dan sel kelamin betina arkegonium untuk mudah mengingatnya maka kita ingat aja kata anter itu biasanya dilakukan oleh laki-laki atau cowok tukang anter-anter kemudian anteridium ini akan menghasilkan sperma arkegonium menghasilkan ovum sperma dan ovum ini terjadi kertilisasi menghasilkan zigot dimana zigot ini kromosomnya 2N atau diploid zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku fase ini disebutkan fase sporofit fase menghasilkan spora dan merupakan fase yang paling dominan dalam metagenesis paku selanjutnya tumbuhan paku ini terdapat sporofil atau daun yang menghasilkan spora sporofil ini tersusun atau tergabung di dalam sporanium kotak spora selanjutnya spora yang ada di dalam kotak spora atau sporanium jatuh atau keluar sehingga tumbuh lagi protalium yang baru anteridium dan arkegonium begitu seterusnya selanjutnya kita lihat reproduksi atau metagenesis paku heterospora kita tahu bahwa paku heterospora ini merupakan jenis paku yang menghasilkan dua spora dengan jenis dan ukuran yang berbeda yang pertama ada mikrospora dan yang kedua ada makrospora mikrospora dengan kromosom haploidnya akan membentuk mikroprotalium dan makrospora membentuk makroprotalium mikroprotalium ini akan menghasilkan sel kelamin jantan yaitu anteridium sedangkan makroprotalium menghasilkan sel kelamin betina atau arkegonium selanjutnya anteridium akan menghasilkan sperma sedangkan arkegonium menghasilkan ovum sperma dan ovum mengalami proses fertilisasi membentuk zigot dimana zigot ini promosomnya diploid atau 2N zigot berkembang menjadi tumbuhan paku kemudian tumbuhan paku heterospora akan menghasilkan dua jenis sporofil yang pertama ada mikrosporofil yang kedua ada makrosporofil mikrosporofil menghasilkan mikrosporangium sedangkan makrosporofil menghasilkan makrosporangium mikrosporangium akan kembali menghasilkan mikrospora dan makrosporangium akan kembali menghasilkan makrospora dan begitu proses metagenesis akan terjadi selanjutnya pada paku heterospora kita lihat reproduksi atau metagenesis pada paku peralihan kita tahu bahwa paku peralihan ini merupakan paku yang menghasilkan dua spora dengan ukuran yang sama tetapi jenisnya yang berbeda jadi nanti ada spora yang menghasilkan anteridium atau sel klaming jantan dan ada spora yang menghasilkan arkegonium atau klaming betina anteridium akan menghasilkan sperma kemudian ofum dihasilkan oleh arkegonium sperma dan ofum melakukan fertilisasi membentuk zigot zigot akan tumbuh menjadi paku dimana paku ini akan menghasilkan sporofil atau daun yang menghasilkan spora kemudian terkumpul atau tersusun di dalam sporangium atau kotak spora kemudian sporangium ini akan melepaskan kembali spora-sporanya kemudian terbentuk lagi protalium anteridium arkegonium dan begitu seterusnya proses metagenesis ini terjadi kita lihat klasifikasi dari tumbuhan paku untuk mudah supaya mengingatnya kita singkat dengan piter ecolipsing yang pertama ada paku peteridopsida atau paku sejati contohnya marsilea krenata yang kedua ada equisetopsida paku ekor kuda contohnya spesies equisetum debile yang ketiga ada lycoxida atau paku kawat contohnya lycopodium dan yang keempat ada siloxida atau paku purba contohnya silotum halo semua pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas tentang kingdom plantae atau tumbuhan kelompok tumbuhan yang kita bahas hari ini yaitu tentang spermatovita atau tumbuhan biji yang pertama kita lihat cara hidup dari spermatovita yaitu cara hidupnya ada yang foto autotroph foto artinya cahaya autotroph artinya organisme yang mampu membuat makanan sendiri jadi foto autotroph ini adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari dan foto autotroph ini memiliki ciri berklorofil cara hidup yang kedua tumbuhan biji juga ada yang hidupnya parasit parasit itu ada dua jenis yang pertama ada parasit obligat parasit penuh artinya hidupnya menggantungkan pada inang tempat dia tinggal contohnya adalah tumbuhan tali putri jenis parasit yang kedua yaitu fakultatif setengah parasit jadi sebagian dari konsumsi atau kebutuhan tubuhnya disediakan oleh inang tempat tinggalnya contoh dari parasit fakultatif ini yaitu viscum album spermatovita atau tumbuhan biji termasuk ke dalam kormovita sejati artinya tumbuhan biji ini sudah memiliki akar batang dan daun sejati selanjutnya kita lihat bentuk tubuh dari spermatovita yang pertama ada yang berbentuk semak ciri-cirinya batangnya itu pendek dan tumbuh merayap contoh semak yaitu rumput teki yang kedua ada yang berbentuk perdu atau pohon kecil contohnya bunga pukul 4 dan tanaman cabai yang ketiga bentuk pohon batangnya tinggi besar contoh dari pohon yaitu jati mangga dan lain-lain dan yang keempat bentuknya liana atau melilit contoh tanamannya rotan sirih dan lain sebagainya sekarang kita lihat klasifikasi atau kelompok dari spermatovita yang pertama dikelompokkan dalam kelompok gimnos sperme atau nama lainnya pinofita kita kenal dengan istilah tumbuhan biji terbuka supaya gampang untuk mengingatnya kita lihat ada huruf G yang mulutnya terbuka oke sekarang kita lihat ciri-ciri dari gimnos sperme atau pinofita yang pertama alat reproduksinya berupa strobilus atau konus atau runjung strobilus ini bentuknya seperti kerucut jadi kalau misalnya kita melihat ada sesuatu yang jatuh di dekat pohon pinus berwarna coklat nah itulah kira-kira alat reproduksi dari gimnos sperme yang disebut dengan strobilus yang kedua disebut dengan biji terbuka karena bakal biji itu tidak dilindungi oleh bakal buah atau karpel istilahnya atau kita kenal juga nanti istilah lainnya karpelum akar pada gimnos sperme jenisnya ada yang berakar tunggang dan ada juga yang berakar serabut bentuk daun pada gimnos sperme bervariasi ada yang seperti jarum misalnya pinus dan ada yang berbentuk lembaran misalnya pada daun melinjau kemudian ciri yang selanjutnya fertilisasi pada gimnos sperme prosesnya lama kemudian yang terakhir pembuahannya berjenis pembuahan tunggal pembuahan tunggal itu yang pertama inti generatif itu hanya punya satu berkemudian ofum kemudian membentuk zigot yang kromosomnya diploid atau 2N kita lihat klasifikasi atau kelompok tumbuhan gimnos sperme atau pinofita atau tumbuhan biji terbuka untuk mempermudah mengingatnya klasifikasi dari gimnos sperme ini kita singkat menjadi empat huruf C, C, G, G yang pertama ada kelompok Sika Dine ciri-ciri dari Sika Dine ini tumbuhannya itu mirip dengan tumbuhan palung kemudian daun mudanya itu mengguluh sama seperti tumbuhan paku kemudian yang ketiga berumah dua atau diesis artinya alat kelamin jantan dan betina terpisah di masing-masing pohon contoh Sika Dine yaitu Sikas Rumpi atau Pakis Haji klasifikasi selanjutnya dari gimnos sperme yaitu ada Coniferai ciri-cirinya disebut dengan tumbuhan conifer daunnya kecil seperti jarum berumah satu atau monoesis artinya dalam satu tubuh tumbuhan terdapat dua jenis alat kelamin yaitu alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina dan Coniferai merupakan satu-satunya dari klasifikasi gimnos sperme yang berumah satu contoh dari Coniferai yang pertama ada spesies pinus merkusi atau kita kenal dengan pohon pinus selanjutnya ada agatis damara atau pohon damar klasifikasi yang ketiga dari gimnos sperme yaitu ada genetine kelompok ini mirip dengan tumbuhan angiosperme atau tumbuhan biji terbuka pembuahannya ganda jadi berbeda dengan klasifikasi dari gimnosperma yang lain kalau yang lain pembuahannya tunggal untuk genetine itu pembuahannya ganda sama seperti angiosperme yang ketiga ciri-cirinya yaitu berumah dua atau diesis artinya alat kelamin jantan dan alat kelamin betina terpisah di masing-masing pohon contoh dari kelompok genetine yaitu genetum genemon kita kenal dengan melinjau melinjau atau kangkil klasifikasi yang keempat atau klasifikasi terakhir dari gimnos sperme yaitu ada ginggoine kiri-kirinya bentuk daunnya itu seperti kipas kemudian daun-daunnya itu mudah gugur selanjutnya berumah dua atau diesis artinya alat kelamin jantan dan betina terpisah di berbeda pohon atau masing-masing pohon contohnya yaitu ginggo biloba sekarang kita akan membahas kelompok kedua dari tumbuhan berbiji atau spermatovita kelompok ini disebut dengan angiosperme atau magnoliofita atau kita kenal dengan tumbuhan biji tertutup supaya mudah untuk mengingatnya kita lihat ada huruf A yang bentuknya tertutup berbeda tadi dengan huruf G pada gimnosperme kenapa disebut biji tertutup karena angiosperme bakal bijinya itu dilindungi oleh bakal buah atau carpellum kita kenal juga istilah lainnya carpel kemudian angiosperme ini disebut juga dengan antovita anto itu artinya bunga vita itu artinya tumbuhan jadi angiosperme ini memiliki bunga sebagai alat reproduksinya kemudian dalam fase atau siklus hidupnya ada dua generasi ada gametovit yaitu generasi penghasil sel kelamin dan sporovit atau penghasil spora dimana generasi sporovit itu lebih dominan daripada generasi gametovit selanjutnya pada angiosperme terjadi pembuahan ganda sekarang kita lihat proses pembuahan ganda yang terjadi pada angiosperme atau tumbuhan biji tertutup kita lihat disini ada gambar dari ovarium yang terletak di dalam putih pada bunga angiosperme kita lihat bagian-bagiannya dari yang paling atas ada tiga antipoda kemudian dua di tengah ikls inti kandung lembaga sekunder selanjutnya ada dua buah sinergit atau pendamping ofum kemudian ada ofum selanjutnya ada inti generatif dua dan ada inti generatif satu selanjutnya ada inti vegetatif inti vegetatif ini berfungsi sebagai penunjuk jalan untuk inti generatif satu dan dua nah sekarang kita lihat proses yang terjadi pada pembuahan ganda yang artinya terjadi dua kali pembuahan yang pertama inti generatif satu yang berkromosom N atau haploid itu akan melebur dengan ofum yang berkromosom N atau haploid juga membentuk zigot yang berkromosom diploid atau dua N proses yang kedua inti generatif dua yang berkromosom N atau haploid itu akan melebur atau bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder kita singkat dengan IKLS dimana kromosomnya yaitu diploid atau dua N akan membentuk endosperma atau cadangan makanan pada tumbuhan angiosperme sekarang kita lihat klasifikasi dari angiosperme magnoliopita atau tumbuhan biji tertutup klasifikasi yang pertama ada monokotil atau nama lainnya lilioksida kemudian yang kedua ada dikotil atau nama lainnya magnolioksida sekarang kita lihat dari tabel ini perbedaan kedua kelompok dari angiosperme yang pertama keping biji pada monokotil itu hanya terdapat satu kemudian di tumbuhan dikotil terdapat dua keping biji kita lihat organ batang batang pada monokotil tidak berkambium sedangkan pada dikotil itu berkambium selanjutnya berkas pembuluhnya karena monokotil tidak berkambium maka disebut dengan kolateral tertutup jadi silem dan phloem itu tersebar pada tumbuhan dikotil berkas pembuluhnya yaitu tipe kolateral terbuka karena memiliki kambium cabang pada batang monokotil itu tidak ada pada dikotil terdapat cabang yang terakhir ruas pada batang atau buku pada batang untuk monokotil terlihat jelas dengan pada dikotil tidak terlihat jelas kita lihat sekarang perbedaan antara perbedaan antara klasifikasi monokotil dan dikotil kita lihat dari organ akar jenis akar pada monokotil yaitu serabut sedangkan pada tumbuhan dikotil jenis akarnya yaitu tunggal untuk daun jenis daun pada monokotil yaitu tunggal sedangkan daun pada dikotil berjenis tunggal dan juga ada yang majmuk pertulangan daun bentuk pertulangan daun dari monokotil itu melengkung dan sejajar selanjutnya pertulangan daun pada dikotil ada yang berbentuk menyirip dan juga ada yang menjari untuk organ bunga pada tumbuhan monokotil memiliki bagian bunga misalnya makota itu berjumlah tiga atau kelipatannya sedangkan pada dikotil bagian bunganya yaitu baik makota maupun kelopak ada yang berjumlah empat ada yang lima atau kelipatannya sekarang kita lihat contoh dari masing-masing kelompok yang pertama contoh dari monokotil atau lioksida ada bunga lili tanaman anggrek padi pisang dan lain-lain untuk contoh dikotil atau magnolioksida ada cemara laut kembang sepatu cengkih dan juga tomat serta jenis-jenis yang lain selamat menikmati